KERANG SAMPIR Ratusan nelayan di Pantai Watu Pecak, Desa Selok Awar-Awar, kecamatan Pasirian Lumajang yang biasanya melaut menggunakan perahu, kini beralih mencari kerang di tepi pantai saja. Dengan hanya menggunakan sebilah sabit dan karung, para nelayan berenang ke pantai untuk mencari kerang jenis simping, atau yang biasa disebut kerang sampir. Kerang simping berbentuk lonjong dengan warna merah kecoklatan ini memiliki karakteristik unik, karena hanya bisa ditemukan ketika penghujung musim kemarau, di mana saat air laut tengah surut, kerang ini menempel di antara bebatuan laut. Selain digunakan untuk lauk-pauk, para nelayan juga menjual kerang hasil tangkapannya dengan harga yang cukup tinggi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Dinas Perikanan setempat menyebut potensi kerang ini cukup besar, sebab terdapat di tiga titik pantai selatan Lumajang, seperti pantai Watu Pecak di desa Selok Awar-Awar, pantai Bambang di desa Bagu, dan pantai Dampar di desa Bades Kecamatan Pasirian. Bahkan tahun kemarin, dalam satu musim, nelayan berhasil menangkap dua hingga tiga ton kerang, yang seluruhnya habis dipasarkan untuk permintaan dalam kota saja. Selain rasanya yang enak karena tekstur dagingnya yang lembut dan padat, kerang simping juga baik untuk menjaga kesehatan tubuh karena mengandung kalsium dan fosfor. Itulah kenapa banyak makanan seafood menggunakan berbagai jenis kerang, termasuk kerang simping ini. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!